Pemirsa gempa bermagnitudo 5,2 terjadi di wilayah Bayah, Banten, Selasa Pagi. Getaran gempa terasa di Jakarta hingga Bogor. Para siswa sekolah dasar ini panik berhamburan keluar ruang kelas saat gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang Banten pagi tadi. Mereka takut bangunan sekolah Amruk karena sudah lapuk termakan usia. Gimana tadi pas ada gempa itu, Pak? Ya, ternyata pas sekitar jam setengah delapan ya, ketika mudi sudah berduduk-duduk di kelas, mau persiapan belajar, udah belajar, ya ternyata dalam keadaan panik. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mencatat, epicenter gempa berlokasi di laut dengan jarak 70 km barat daya Bayah, Banten pada kedalaman 10 km. Hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa ataupun kerusakan akibat gempa ini. Untuk dampak gempa di wilayah Lebak, sampai dengan saat ini belum ada laporan dari relawan kita di masing-masing tempatan, baik itu ada dampak kerusakan rumah maupun pasos dan basok. Gempa yang terjadi turut dirasakan hingga di Jakarta dan Bogor. Namun BMKG menyebut gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dari Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.